Oke guys, jumpa lagi di channel Business Online Alas Sirtiman Kali ini akan Mereview Mereview Tablet Legendaris kita Tablet Maxtron Genio Jadi Dulu ini 3 tahun yang lalu Berapa tahun yang lalu 3 tahun yang lalu Sirtiman Membuat video tentang Maxtron Genio Dari tes segala macem, dari unboxing Sampai di tes sebulan, tes 6 bulan Tes 1 tahun, tes 2 tahun Dan sekarang Di tahun 2024 Jadi belinya sekitar tahun 2021 Dan sekarang Udah di 2024 Dan kita bisa lihat Apakah Tablet Maxtron Genio ini Masih Masih tangguh Masih Masih gahar Di tahun 2024 Jadi bisa kita lihat guys Disini ada videonya Tahun 3 tahun yang lalu Dan ini tabletnya Ini tahun 2021 Ya pemakaian 30 hari Nah sekarang ini Masih di tablet Yang sama Nah Oke jadi kita lihat ya Disini Untuk Wifi nya masih oke ya Sinyalnya full Dan Kita coba Youtube nya Bisa dilihat guys Oke Youtube nya Lancar jaya ya guys Begitu loading nya Langsung Dan disini Kalau mau lihat video Youtube nya Masih Masih aman Masih aman Juga untuk Slide nya ya Slide nya ini masih Masih oke lah Karena ini aplikasinya sedikit Sebenernya Tablet ini tuh Dulu dipakai Cuma buat main COC Sama ngelapak Karena Tahun 2022 Itu Dipakai sama Anak ya Anak kehilangan Handphone Jadi sementara Pakai ini Nah jadinya Syaatiman Kehilangan Apa Nggak review-review lah Dari tahun 2022 Nah disini Di tahun 2024 ini Kebeneran ya Akhirnya megang lagi Setelah Ternyata Tablet nya ini Cuma ditaruh Dilaci Yang nggak pernah Dinyalain Karena dia udah dapet Handphone yang baru Nah disini Kebetulan Syaatiman Cek-cek Kalau untuk Ini Kalau untuk Gaming ya Ini tuh Sebenernya Kuat Karena Run nya 3 Rom nya 32 Gitu Nah ini Untuk dipakai COC pun Lancar jaya Di tahun 2024 Kita nggak ada Masalah Nah ini Ya masih Oke Zoom in Zoom out Masih enak Dipakai buat Ngerampok Kalau Kalau main COC Ya jadi Untuk Tahun 2024 Ini Masih 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 Enak Kalau untuk Kalau untuk Tablet nya Masih enak Cuma Permasalahannya Adalah Ya karena Yang terakhir Ini dipakai Sama Anaknya Sirtiman Jadi Ya mungkin Apa ya Disini Tombol on off nya Agak mendem Jadi untuk yang Untuk yang Paham aja Caranya Jadi kayak Dicekluk Nah ini Nyala Kalau ditekan-tekan Belum tentu Nyala Cuma kayak Dicekluk Cekluk Langsung Nyala Dan ini Untuk Cas nya Sebenarnya Agak Longgar Tapi masih Bisa Jadi Ngecas nya Itu Sekarang Harus Posisinya Begini Ya Posisinya Begini Diri Baru Baru Ngisi Kalau Tiduran Kayak Gini Ini Udah Nggak Ngisi Karena Udah Ini Umurnya Pemakaiannya Karena Yang pakai Bukan Sirtiman Jadi Ya Mungkin Ditarik-tarik Betot-betot Main Game Atau Ya Pokoknya Dia Nggak Tau lah Kegiatannya Apa Ini Kalau Begini Langsung Ngecas Bisa Ngeliat Langsung Ngecas 72% Nah Cuma Disini Pengalaman Maka Sirtiman Karena Ya Karena Udah Tiga Tahun Udah Tiga Tahun Mau Empat Tahun Malah Desember Itu Udah Empat Tahun Disini Sebenernya Ya Ya Penuh Kenangan Ya Penuh Kenangan Cuma Ya Sayangnya Ini Apa Ya Ya Kalau Dibanding Yang Model-model Baru Sekarang Ya Ya Mungkin Udah Kalah Cuma Dulu Tahun 2021 Ini Nyari Yang Kayak Gini Susah Gitu Nyari Tablet Yang Bisa Main Game Susah Kebanyakan Rata-rata Yang Ada Dari Apa Dari Advan Atau Dari Mungkin Yang Lokal-Lokal Itu Itu Buat Main Game Itu Kurang Enak Mungkin Ya Kalau Ini Masih Bisa Untuk Main CoC Moba Atau FF Cuma Kalau Untuk Main PUBG Atau Main Genshin Impact Ini Nggak Recommended Pasti Nge-like Cuma Untuk Game-game Yang Sedang-sedang Aja Ini Masih Aman Dan Ini Enak Kalau Dipakai Untuk Ngelapak Cari Cuan Online Dulu Serima Berguna Banget Dulu Kena Jualan Pulsa Yang Punya Counter Pake Ini Belum Ngelapak Juga Pake Ini Jadi Kayak Dulu Punya Toko Online Sofinya Ada Dua Satu Di Komputer Satu Disini Dan Juga Banyak Kegunaan Karena Sirtiman Dulu Itu Bikin Bikin Tutorial Bikin Tutorial Jadi Kayak Ini Jadi Kadang Butuh Whiteboard Butuh Whiteboard Dan Ini Ini Berguna Sekali Ini Berguna Sekali Untuk Whiteboard Tutorial Misalnya Ini Di Channel Ini Menerangin Apa Ini Berguna Dan Overall Dipakai Di 2024 Masih Bisa Cuma Kalau Ya Rencananya Ini Tablet Ini Akan Dijual Kalian Cek Aja Di Link Deskripsinya Mungkin Ya Mungkin Antara Jual Di OLX Atau Di Facebook Marketplace Soalnya Biar Orang Ngeliat Sendiri Kalau Di Tokopedia Atau Shopee Takutnya Mereka Ini Gak Sesuai Sama Pertiraan Gitu Ya Dia Pengen Nya Sih Biar Orang Dateng Liat Sendiri Gimana Barangnya Jadi Sih Teman Nanti Kasih Tau Barang Ini Pakainya Gimana Yang Jelas Overall 2024 Masih Oke Untuk Main COC Juga Masih Oke Dipakai Nyerang Langsung Nih Guys Jadi Gak Cuma Depannya Doang Dipakai Farming Langsung Nyerang Ini Masih Oke Tadi Pakai Youtube Juga Oke Pake Nyerang Oke Nah Ini Ya Seperti Ini Ini Pakai Nyerang Dulu Si Teman Emang Apa Enjoy Mereka Main Coci Pake Ini Buat Ngerampok Oke Jadi Untuk Main Game Class of Clan CoC Lancar Jaya Nah Disini Untuk Yang Mau Nerus Perjuangan Dari Tablet Silahkan Cek Di link Deskripsi Nanti Soalnya Ini Sekarang Jadi Hak Milik Anak Sebenernya Karena Udah Diserahkan Tahun Kemarin Udah Diserahkan Jadi Sebenernya Hak Milik Anak Kata Dia Dijual Aja Yaudah Emang Gak Bisa Dia Udah Gak Bisa Pake Dia Game PUBG Sama Genshin Soalnya Mungkin Sebelumnya Memakai Untuk Nonton Youtube Atau Anim Cuma Ini Udah Ya Kalau Anim Kan Grafiknya Tinggi Tinggi Juga Jadi Ya Udah Mulai Ngos Ngos Tablet Nah Disini Untuk Yang Ya Kalau Ada Yang Mau Tanya Silahkan Di Kolom Komentar Guys Kalau Ada Yang Mau Tanya Di Kolom Komentar Jangan Lupa Guys Jempolnya Sampai Jumpa Video Berikutnya Goodbye